Hai teman-teman semuanya kali ini kita akan membuat ayam goreng bawang putih ya ini resepnya sangat mudah teman-teman bagaimana caranya dan apa saja bahan yang kita gunakan mari sama-sama simak sampai dengan selesai bahan yang kita siapkan 6 potong paha ayam 1 sendok teh kepala bubuk lalu 1 sendok teh garam ya 1 sendok teh munjung teman-teman untuk garamnya kemudian 1 sendok makan tepung maizena ya agar ayamnya lebih crispy kemudian 2 siung bawang putih bawang putihnya ini sudah aku cincang ya cincang kasar 2 sendok teh saus tiram biar aroma dari ayam gorengnya lebih mantap ya Oke selanjutnya ini akan kita aduk merata atau kita remas-remas ya agar semua bahan tercampur dengan baik ya teman-teman nah ini ayamnya akan kita marinasi selama 30 menit sebelum kita goreng Oke kita marinasi dulu ya teman-teman kurang lebih 30 menit sebelum digorengnya selanjutnya aku mau geprek 4 siung bawang putih ya kita geprek dengan kulitnya saja ya teman-teman nah ini bawang putih digunakan ketika kita menggoreng ayamnya nanti ya Oke kita sisihkan dulu ini kita mau goreng goreng ayamnya kita sudah marinasi selama 30 menit sebelum digoreng ya ini kita goreng dengan api sedang dan kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan seperti ini teman-teman ini baru kita masukkan bawang putihnya ya agar bawang putihnya tidak gosong jadi waktu berwarna kuning kecoklatan baru kita masukkan bawang putihnya ya nah ini sudah matang teman-teman boleh kita angkat dan tiriskan bawang putihnya aromanya keluar banget mantap sekali ya oke kita angkat semuanya selanjutnya kita akan goreng sisa ayamnya ya nah ini jika sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini masukkan bawang putihnya agar aroma dari ayamnya lebih strong dengan bawang putih oke teman-teman ini sudah selesai kita goreng dan siap untuk kita sajikan ya ini dia ayam goreng bawang putih yang sangat enak bumbunya meresap banget cara bikinnya mudah teman-teman bisa ikuti cara pembuatannya seperti ini terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai sampai jumpa di resep yang selanjutnya hai teman-teman semuanya kali ini kita akan mengolah ayam ini ayam goreng tapi tidak digoreng biasa ya teman-teman rasanya sangat enak sangat lezat bagaimana caranya mengolah ayam yang enak seperti ini mari kita sama-sama simak sampai dengan selesai pertama-tama bahan yang kita siapkan ini 500 gram sayap ayamnya teman-teman sudah kita cuci bersih selanjutnya aku mau tambah 2 siung bawang putih cincang ya ini bawang putih yang kita cincang kasar lalu kita tambahkan sedikit saja kunyit kurang lebih 1.4 sendok teh kemudian 1.4 sendok teh lada bubuk lalu disini kita tambahkan saus tiram ya teman-teman saus tiramnya kita tambahkan 3 sendok teh ya oke setelah kita tambahkan saus tiram aku juga tambahkan minyak wijen disini cuma 1 sendok teh saja ini kita tambahkan minyak wijen biar aromanya lebih mantap ya lalu garam garam kurang lebih 1 sendok teh ya atau disesuaikan saja terakhir kita tambahkan tepung maizena ya teman-teman tepung maizena nya 2 sendok makan lalu kita ratakan kita campur merata ya kita remas-remas seperti ini nah ini ayamnya akan kita marinasi kurang lebih selama 20 menit sebelum kita goreng agar bumbunya lebih meresap ya ini setelah 20 menit ya teman-teman boleh kita goreng bumbunya sudah meresap kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan ya oke sementara kita menunggu ayamnya matang aku mau siapkan bahan lainnya ini 3 siung bawang merah kita cincang kasar saja kemudian kita juga siapkan 3 cabai keriting lalu cabai rawit secukupnya ya jika pengen lebih pedas boleh lebih banyak cabai rawitnya ya teman-teman untuk cabai keritingnya kita potong-potong seperti ini saja ya oke semua bahan kita potong-potong dulu teman-teman nah setelah bahan ini kita potong semuanya kita sisihkan dulu kita mau selesaikan untuk menggoreng ayamnya ya ini sambil kita menunggu ayamnya matang kita siapkan bumbu seperti ini ya bahan seperti ini oke ini ayamnya sudah cantik banget teman-teman warnanya menarik sekali kita angkat dan kita tiriskan ayamnya kita goreng semuanya ya ini banyak ayamnya 500 gram ya teman-teman jadi kita gunakan bagian sayap nah bisa dilihat ya teman-teman untuk hasil dari ayam gorengnya warnanya cantik banget oke ini kita angkat dan tiriskan dulu selanjutnya kita akan tumis bumbu yang kita siapkan tadi ya aku mau goreng dulu bawang merahnya ini kita goreng sampai aroma dari bawangnya itu keluar kita goreng sampai sedikit layu ya nah ini wangi banget teman-teman aromanya keluar selanjutnya kita masukkan cabainya ya cabainya ini kita goreng sampai sedikit layu lalu kita akan seasoning kita kasih garam ya garam penyedap disesuaikan saja oke kita kasih garam penyedap lalu selanjutnya masukkan ayamnya ya kita goreng-goreng sebentar kurang lebih 1-2 menit ya teman-teman sampai bumbunya tercampur merata nah ini setelah kita goreng-goreng sebentar sudah tercampur merata ayam gorengnya siap untuk kita sajikan ini dia teman-teman ayam goreng pedas yang sangat lezat ya sangat sedap sekali rasanya boleh diadu ya rasanya juara banget teman-teman oke kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa nah ini lembut banget teman-teman bumbunya udah pasti meresap ya jadi ini recommended banget semoga resep ini bermanfaat terima kasih sudah menonton